Tidak ada yang tahu rezeki seseorang, yang tadinya terlihat biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi kaya raya. Begitu pula dalam hal meniti karir, setiap orang mungkin punya masanya sendiri-sendiri. Ada yang sudah sukses di usia dini, ada yang baru menuai kejayaan setelah puluhan tahun merintis. Nasib untung dialami oleh seorang pria muda yang berhasil sukses di tahun-tahun awal mengembangkan bisnis. Dirinya pun membagikan pencapaiannya lewat sebuah unggahan di akun TikToknya. Dilansir Brilio.net dari-dari akun Edda Buana garis bawah pada Jumat tanggal 12 Juli pria ini menceritakan awal mula merintis usaha, hingga akhirnya bisa sukses. Tak tanggung-tanggung, bisnisnya menghasilkan untung besar hingga dia bisa membeli mobil dan membangun rumah sendiri. Sedikit cerita bisa bangun rumah impian, tulisnya di caption unggahannya. Pria bernama Buana ini menceritakan, awalnya dia merintis sebuah usaha berjualan gelang tali. Perhiasan lengan ini dia produksi sendiri dan menjualnya lewat toko daring. Buana mengatakan, kalau merintis usaha dia tak mendapat sokongan dari siapapun. Ini waktu umur 19 tahun pas ngerintis usaha gelang tanpa sponsor siapapun, tulisnya. Awal mula merintis usaha, dia menjadikan kamarnya sebagai ruangan produksi. Semua promosi sampai orderan dia kerjakan sendiri di kamar. Bab Gayung bersambut, usahanya ternyata laris manis hingga menghasilkan untung besar. Di umurnya yang masih 19 tahun itu, dia berhasil mencapai ongset 1 miliar rupiah. Hasilnya, jadikan modal untuk membeli alat produksi yang lebih canggih. Kebeli mesin laser 20 juta rupiah, sama mesin UV flatteat harganya 55 juta rupiah, tulisnya. Setahun berselang, bisnisnya pun menghantarkan Buana mampu membuat sebuah fondasi rumah di atas sebidang tanah. Dia mengaku bersyukur bisa mewujudkannya di usia yang baru 20 tahun. Alhamdulillah bisa juga bangun rumah pertama di umur 20 tahun pas, tulisnya. Bak selalu diikuti kebahagiaan. Buana kembali berhasil membeli mobil setahun setelahnya. Di usianya yang ke-21, dia bisa membeli mobil dari hail bisnisnya sendiri. Bisa juga kebeli mobil pas di umurku 21 tahun, tulisnya. Buana pun menjadikan rumahnya sebagai pusat produksi pembuatan gelang. Selain itu, dalam unggahannya dia memperlihatkan sebuah kamar yang terletak di bagian depan rumah. Difungsikan sebagai kamar tidur Buana, sekaligus kantornya bekerja. Buana mengaku bahwa kamar tersebut didesain sendiri sesuai keinginannya. Konsepnya kepengen sendiri soalnya desain sendiri, jelasnya.